Hai semuanya, welcome back to Nels Bas Indorella Balik lagi ke Youtube channelnya Nels Bas Indorella Sekarang kalian lagi ada di sesi Nels Education Bersama saya Jen Nah, di video ini kita bakal membahas Tentang warna-warna kutek gel apa aja Yang wajib kalian punya Terutama buat kalian pemula Yang mau memulai untuk menjadi nail artis Nah, selain itu aku juga mau kasih tau ke kalian Bahwa nanti kita bakal ada Yang namanya Youtube Membership Atau online course dari Youtube Membership Jadi kalian gak bisa lagi untuk live course ke aku Sorry banget Nanti kita bakal adain di online course-nya Youtube Membership ya guys Dan buat kalian yang pertama kali datang di Youtube channel ini Thank you so much Kalian udah ada di Nels Education Atau di Nels Academy by The Sindorella Dan aku mau kalian untuk klik tombol subscribe-nya ya Dan juga like video ini Thank you so much juga buat kalian yang udah lama subscribe aku Kalian masih setia di Youtube channel aku Nah, disini aku bakal membahas tentang Warna-warna apa aja yang wajib kalian punya Untuk memulai usaha nail art Langsung aja kita masuk ke pembahasan Yang pertama itu kalian wajib banget yang namanya punya warna hitam Kenapa aku bilang warna hitam itu sangat penting Karena itu warna inti atau warna patent yang biasanya itu dipakai semua orang ya guys Dari mulai kalian mau mendesain apapun Dari mulai kombinasi, flat ataupun lukis Serta juga kalian harus mempunyai warna putih Karena warna putih juga warna inti banget ya Dan juga jangan lupa untuk punya warna nude atau warna beige Yang which is itu seperti warna kulit kita Atau kecoklatan tapi memudar Itu warnanya popular banget Selain itu juga jangan lupa untuk mempunyai warna merah ya guys Karena warna merah itu biasanya warna kutek dia favorit banget Oke, aku akan tambahkan sedikit ya guys Jadi di video ini sebenarnya aku bikin kira-kira jam 3 atau jam 4 subuh Makanya aku agak sedikit ngantuk Nah tapi disini aku akan menambahkan informasi yang seharusnya kalian tahu Jadi kenapa dipilih warna hitam dan putih Karena dua warna itu sangat penting guys Dalam unsur apapun Dari mulai aksesoris flat Dari mulai aksesoris apapun jenisnya Lukis ataupun kombinasi warna apapun Biasanya hitam dan putih itu akan selalu cocok ya guys Dan juga selanjutnya ada warna nude atau warna beige Itu kenapa harus dipilih Karena warna beige itu memberikan kesan Kepada kulit atau kutikula yang sedikit gelap Bahkan yang terang sekalipun Kelihatannya lebih bersih guys Jadi gak terlalu mencolok Tapi dia tetap kelihatan bersih Nah juga untuk yang terakhir Kenapa dipilih warna merah Karena dari banyaknya survei Klien yang datang Biasanya itu minta warna merah Dibandingkan warna-warna yang lain Contohnya daripada warna hijau Klien lebih suka memilih warna merah Dan warna yang lagi popular yang sekarang ini Biasanya warna-warna pastel atau soft Yang mendekati dengan warna beige itu Misalnya kalaupun kalian mau punya Tambahinlah warna-warna soft atau pastel Yang lagi booming sekarang gitu Misalnya warna purple Atau misalnya kalau kalian mau cari warna hijau-hijau Yang pastel estetik gitu ya guys ya Nah ini aja kesimpulan yang bisa aku tambahkan Lanjut lagi Dan disini aku merekomendasikan kalian Untuk mempunyai warna glitter dari jelly Tapi kalau memang kalian gak punya gel yang glitter Kalian bisa memanfaatkan banyak banget Ada aksesoris yang seperti flag gitu Gold flag aku akan tampilkan fotonya seperti ini Jadi seperti ini juga bisa menjadi Satu pemanis ya di 10 kuku Makanya aku mau kalian tambahkan Satu atau dua kuku yang menggunakan Si warna glitter ini Setiap kali kalian menambahkan warna polos Biasanya itu aku selalu ajarkan ke student aku Untuk menambahkan warna glitter Di salah satu jari Di antara lima Jadi kalau ada 10 jari Kalian wajib tambahkan dua jari Dengan warna glitter Atau dengan glitter yang gold Atau silver Atau apapun yang kalian suka Foil gold itu sangat murah guys Jadi kalau kalian beli satu set Ada yang harganya 35 ribu Itu kalian udah dapet 12 Serta juga udah dapet 4 warna Dan juga warna yang selanjutnya Kalian wajib punya itu adalah Warna-warna pada crayon Nah kalau kalian lihat Di warna-warna crayon itu banyak banget ya Ada 12 termasuk hitam dan putih Jadi kalian tinggal kurangin aja Dari hitam dan putih itu Kalian beli 10 warna Pilihan yang kalian suka Jadi contohnya misalnya warna hijau Ada di angka 24, 25, 26 Kalian bisa pilih nih Warna hijaunya yang 24 Atau 25 atau 26 Jadi kalian juga bisa menghemat budget kalian Dan kalau pun klien kalian Minta warna yang sedikit gelap Kalau kalian punya gelnya itu sedikit soft Kalian bisa tambahkan dengan kombinasi warna Yaitu kalian bisa tambahkan dengan warna hitam Atau bisa kalian tambahkan lagi Dengan warna-warna yang lainnya Seperti warna coklat Itu kan bisa digabung dari warna merah Juga warna kuning dan warna hijau Nah kita bisa mendapatkan warna coklat Jadi tanpa harus beli warna coklat Kalian juga bisa menggambungkan beberapa warna Jadi jangan khawatir untuk mengkomendasikan warna gel So guys itu aja informasi yang bisa aku sampaikan buat kalian Semoga bermanfaat Thank you so much for watching See you in my next video And bye-bye